Penyuka parfum atau hobis parfum itu menurut saya ya wajib punya koleksi parfum desainer Maishong Maizella karena parfum-parfum keluaran Maishong Maizella ini menurut saya sangat berkarakter. Move on bro, ketemu lagi dengan saya Gunawan di channel saya yang selalu wangi ini. Seperti saya katakan tadi teman-teman wajib punya koleksi parfum keluaran desainer Maishong Maizella karena parfum-parfum mereka ini sangat berkarakter dan saya punya beberapa koleksi yang akan saya tunjukkan di sini ini adalah koleksi pilihan saya dari Maishong Maizella nah ini ada By the Fireplace wah pastinya sudah banyak yang tahu ya By the Fireplace ini wanginya seperti kayu yang terbakar saya umpamakan itu pada waktu kita camping ya di pagi hari ada sisa-sisa api ungun dan mengeluarkan asap disertai campuran dengan embun nah itulah wangi dari By the Fireplace ini memang nggak bakalan semua orang suka ya tapi ini adalah salah satu parfum yang menurut saya ini the best ya SPL nya mantep ini teman-teman ada lagi Coffee Break wah ini wangi creamy coffee ya jadi seperti kita ada di dalam coffee shop ya kalau kangen dengan coffee shop apalagi masih belum bisa keluar dari rumah Maishong Maizella ini bisa menjadi apa ya bisa menjadi pengganti ini Coffee Break ada lagi Jazz Club nah ini bagi yang kangen dengan suasana dukem clubbing di malam hari ini parfum Jazz Club dari Maishong Maizella ini dipenuhi dengan aroma rum ya jadi seperti aroma minuman banyak orang minum di apa ya satu club begitu ya nah jangan spray parfum ini kalau mau apa ya mau mengunjungi pacar atau ke kantor ya nanti dikira habis mabok-mabokan datang ke kantor atau mengunjungi pacar bisa diusir nanti ya ini Jazz Club ini cocok sekali ya untuk mereka-mereka yang sudah umur 30 tahunan dan mereka masih getol juga untuk keluar malam ini Jazz Club dan ada lagi apa nih Whisper in the Library ini wanginya seperti wangi kertas yang lama ya wangi dinding-dinding perpustakaan kuno jadi wanginya ini juga ada vanilanya disini ya ini wanginya wanginya manis ini teman-teman wanginya enak juga ini memberikan ketenangan ya ketenangan kalau kita lagi kepengen tenang ya Whisper in the Library ini bisa menjadi pilihan dan ada lagi satu koleksi saya dari Meishomagella adalah Flying ya Flying ini parfum dengan aroma bergemet citrus ya hmm menurut saya wanginya agak jenerik ini ya jadi yang botol-botol hitam ini sebenarnya saya udah pernah nyoba juga beberapa saya kurang cocok ya saya lebih suka yang botol-botol bening begini ya keluaran dari Meishomagella atau Repika ini ya ini ya saya waktu itu blend buy saya beli aja ya pada waktu saya jalan-jalan ke Eropa ya Flying nih saya comot aja dan ternyata wanginya hanya ya wangi-wangi jenerik lemon begitu ya jadi umum lah ya wanginya ini ya nah tidak ketinggalan istri saya pun punya koleksi Meishomagella yaitu Springtime in the Park ya ini seperti kita lagi berjalan-jalan di padang rumput yang basah semalam habis hujan matahari bersinar malu-malu ya di sekelilingnya ada taman bunga yang lagi berbunga wanginya semerbak ke hidung kita nah inilah Springtime in the Library ya sangat-sangat cocok ini ya buat cewek ya dan waduh karakternya ini luar biasa ya kalau udah di spray ini ya waduh udah dipakai ini ya wah seluruh tubuh ini rasanya seger ya seperti saya katakan tadi seperti berjalan-jalan di taman bunga di pagi hari dengan sinar matahari yang muncul malu-malu nah itu tadi teman-teman beberapa koleksi Meishomagella punya saya ya mungkin teman-teman yang belum pernah nyoba wajib nyoba teman-teman kalau teman-teman suka wangi-wangi parfum desainer ya parfum-parfum ini semua wajib dicoba dan dimilikilah satu paling nggak ya oke sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya move on bro selamat menikmati